Kitab Samuel yang ke-2, Pasal 10 Daud mengalahkan orang Amon Tidak lama kemudian matilah Raja orang Amon dan Hanun putranya menggantikan dia sebagai Raja yang baru. Daud berkata, Aku akan menyampaikan ucapan turut berduka cita kepadanya secara khusus karena khas almarhum, ayahnya, selalu setia dan baik kepadaku. Maka Daud mengutus orang untuk menyampaikan rasa turut berduka cita kepada Hanun atas kematian ayahnya itu. Tetapi para perwira orang Amon berkata kepada Hanun, Daud mengutus mereka bukan untuk sungguh-sungguh menyampaikan rasa turut berduka cita atas kematian ayahmu, melainkan untuk menyelidiki kelemahan kota ini sebelum ia datang menyerang. Maka Hanun menangkap para utusan Raja Daud itu, mencukur separuh janggut mereka dan memotong separuh jubah mereka dari pinggang sampai paha. Kemudian ia menyuruh mereka pulang dalam keadaan setengah telanjang. Ketika Daud mendengar apa yang dialami oleh para utusannya, ia menyuruh mereka tinggal di Yericho sampai janggut mereka tumbuh lagi karena para utusan itu sangat malu atas keadaan mereka. Kemudian bangsa Amon melihat bahwa perbuatan mereka menyebabkan Daud sangat marah. Maka mereka memanggil 20 ribu tentara sewaan dari Aram, yaitu dari Rehob dan dari Zoba, seribu orang dari Raja Negeri Ma'akhah, dan 12 ribu orang dari Negeri Top. Mendengar hal itu, Daud mengirim Yoab dan seluruh pasukan Israel untuk menyerang mereka. Bangsa Amon mempertahankan pintu-pintu gerbang kota mereka, sedangkan orang-orang Aram dari Zoba, Rehob, Top, dan Ma'akhah bertempur di Padang. Ketika Yoab menyadari bahwa ia diserang dari depan maupun dari belakang, ia memilih anggota pasukannya yang terbaik, lalu mengerahkan mereka untuk maju melawan tentara Aram yang ada di Padang di bawah pimpinannya sendiri. Ia menyerahkan sisa tentaranya kepada Abisai, adiknya, untuk menyerang kota. Bila aku memerlukan pertolongan pada saat aku berperang melawan pasukan Aram, keluarlah dan tolonglah aku, pesan Yoab kepadanya. Dan bila orang-orang Amon terlalu kuat bagimu, aku akan datang menolongmu. Kuatkanlah hatimu. Kita harus berani mati untuk menyelamatkan bangsa kita dan kota-kota Allah kita. Biarlah gandak Tuhan saja yang jadi. Yoab dengan pasukannya mulai menyerang, dan tentara Aram melarikan diri. Ketika orang-orang Amon melihat tentara Aram itu melarikan diri, mereka juga lari dari Abisai dan masuk ke dalam kota. Setelah itu, Yoab pulang ke Yerusalem. Tentara Aram menyadari bahwa Israel bukan tandingan mereka. Maka mereka mengumpulkan tentara mereka dan bergabung dengan pasukan Aram yang didatangkan oleh Hadadezer dari seberang sungai Efrat. Pasukan tambahan itu tiba di Helam di bawah pimpinan Panglima Sobach, kepala seluruh bala tentara Hadadezer. Ketika Daud diberitahu tentang hal itu, ia sendiri memimpin tentara Israel untuk menyerbu ke Helam. Tentara Aram mengadakan perlawanan terhadap Daud, tetapi mereka dipukul mundur lagi oleh tentara Israel. Mereka melarikan diri dengan meninggalkan 700 orang pasukan berkereta dan 40 ribu orang pasukan berkuda yang telah tewas dalam pertempuran itu, termasuk Panglima Sobach. Ketika semua sekutu Hadadezer melihat bahwa tentara Aram telah dikalahkan oleh orang Israel, mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan menyerah kepada Daud. Sejak itu, orang-orang Aram tidak berani lagi menolong orang-orang Amon.